Pemirsa kualitas udara di kota Jambi semakin tidak sehat akibat kebakaran hutan dan lahan. Terkait hal ini pun, pemerintah kota Jambi langsung mewajibkan siswa untuk menggunakan masker di sekolah. Akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah, kualitas udara di kota Jambi saat ini menjadi semakin tidak sehat. Terkait hal ini, pemerintah kota Jambi langsung mewajibkan siswa untuk menggunakan masker saat melakukan aktivitas pelajar mengajar di sekolah. Kewajiban menggunakan masker itu merupakan instruksi wali kota Jambi Syarifasa melalui Dinas Kesehatan Kota Jambi. Terkait hal itu, wali kota Jambi Syarifasa juga membagikan masker ke sekolah dasar Negeri 47 Kota Jambi dan SMP Negeri 7 Kota Jambi, Rabu Pagi. Wali kota Jambi Syarifasa mengatakan penggunaan masker tersebut untuk mencegah penyakit inspeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Pasalnya berdasarkan analisa dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, kualitas udara di kota Jambi pada pagi hari tidak sehat. Selain itu, wali kota Jambi juga meminta sekolah untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan, seperti senam dan olahraga maupun bermain saat jam istirahat di luar ruangan. Keliling ke SJ maupun SMP untuk membagikan masker, berdasarkan hasil analisis dari Dinas Lingkungan Hidup bahwa 3 hari ini udara kita tidak sehat, khususnya di pagi hari dari mulai jam 6 sampai jam 8 ini. Kemudian jam 8, jam 10 juga masih udara tidak sehat, biasanya siang yang udara lumayan bagus, suri juga lumayan bagus, tapi malam sudah udara tidak sehat lagi. Nah ini, kami sudah berintahkan kepada Dinas Kesehatan untuk membagikan masker ke sekolah-sekolah. Kemudian juga kami sudah mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala sekolah, SD SMP, untuk mewajibkan anak-anaknya menggunakan masker pada saat kegiatan di luar. Kemudian juga mengurangi kegiatan di luar, misalnya olahraga dan lain sebagainya, sampai udara kita kondisinya baik. Wali Kota Jambi Syarifasa juga meminta pelayanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas harus tetap maksimal. Sehingga kasus penyakit ispa di Kota Jambi tidak meningkat akibat kabut asap karhutlah. Herusha Putra, Cik TV, melaporkan.